Apa langkah kita kalau misalnya tanah kita direbut orang, diserobot orang? Yang pertama, tentunya kita punya sertifikat atau alas hak, surat ukur, artinya jelas. Surat ukur tentang luas tanah kita itu jelas, ada suratnya. Itu yang pertama. Kalau kita sudah punya suratnya, jelas ukurannya, batas-batasnya, dan tetap diserobot orang, diambil orang, meskipun cuma 10 atau 20 cm, kita bisa melakukan langkah hukum, teman-teman. Di dalam KUHP ada diatur tentang penyerobotan tanah, yaitu pasal 385 KUHP. Tapi di sana itu lebih cenderung kepada tanah ini dijual, digadaikan, atau disewakan. Memang mungkin bisa juga kita gunakan pasal itu, tapi yang menurut saya telak dia pasalnya, peraturan yang kita bisa terapkan adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Di sini, di peraturan pemerintah ini mengatur tentang larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Memakai tanah itu apa? Menduduki, mengerjakan, dan atau tanahnya itu ditanamin sesuatu di sana, atau didirikan bangunan. Itu lebih tepat di peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Nah, memakai tanah tanpa izin yang berhak ini, ancamannya rekan-rekan 3 bulan penjara atau dendas sebanyak-banyaknya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah ini dulu, kalau sekarang sudah dikalikan 1.000. Jadi, intinya kalau ada orang menyerobot tanah kita, mendudukinya, kita bisa laporkan ke polisi. Dia bisa kena pasal 385 KUHP tadi, dan juga peraturan pemerintah pengganti undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan mengawasai tanah tanpa hak tadi. Ya, jadi setelah nonton video ini kita sudah tahu banyak mungkin yang mengalami tanahnya diserobot orang untuk membangun tembok lah segini. Biasanya di perumahan itu, kapling-kapling yang di perumahan itu, begitu dibangun, merasa tanahnya sudah berkurang. Ternyata setelah dihitung, sudah diambil sama tetangga. Tadi itulah langkah hukum yang bisa kita lakukan. Laporkan dia ke polisi. Nanti biar polisi yang menanganinya rekan-rekan. Jadi, jangan ragu-ragu lagi, kalau misalnya tanahnya diserobot orang, segera laporkan. Tapi tentunya Anda punya alas hak. Ya, rekan-rekan ya.